untuk rangkaian lampu tidur otomatis dengan menggunakan arus AC ini kita memerlukan berbagai komponen diantaranya yaitu ada relay 5 volt ada soket kemudian ada header untuk baterai kemudian ada transistor LDR dan resistor serta soket tersebut nantinya akan terhubung dengan lampu pijar soket yang terhubung dengan lampu pijar ini akan dihubungkan dengan relay kemudian untuk soket yang di bawahnya itu akan terhubung dengan kom sedangkan untuk coil satu itu akan terhubung dengan emitter dan coil dua itu akan terhubung dengan LDR dan juga ground sedangkan untuk Vcc pada baterai ini akan dihubungkan dengan resistor yang juga terhubung pada kaki korektor pada transistor sedangkan untuk basis sendiri itu terhubung dengan LDR dan juga resistor transistor pada rangkaian ini berfungsi sebagai saklar arus DC sedangkan relaynya berfungsi sebagai saklar arus AC dimana transistor ini terhubung dengan sensor cahaya yang digunakan pada rangkaian dan sensor tersebut kemudian bekerja dengan sumber tegangan DC sehingga untuk menyalakan lampu otomatis ini maka diperlukan arus AC yaitu sumbernya berasal dari listrik PLN sehingga kedua arus ini diperlukan dalam membuat rangkaian lampu otomatis ini dimana sumber arus DC ini berfungsi sebagai sumber tegangan pada sensor dan arus AC ini berfungsi sebagai sumber tegangan pada lampu pada saat transistor aktif coil pada relay akan mendapat energi kemudian armatur yang berpergas dapat bergerak ke arah NO sehingga relay dapat mengalirkan arus AC dari PLN ke arah NO atau normally open dan jika transistor aktif maka relay akan aktif sehingga ketika relay aktif sumber tegangan PLN akan terhubung ke lampu dan hal tersebut akan menyebabkan lampu menyala sebaliknya jika relay tidak aktif lampu tidak akan terhubung ke sumber tegangan PLN sehingga lampu tidak akan menyala dan relay tidak aktif sehingga armatur akan tetap pada posisi NC prinsip kerja pada rangkaian ini yaitu apabila lampu dikenai cahaya dimana sensornya ini akan menangkap cahaya tersebut maka lampu tidak akan menyala sedangkan jika dalam kondisi gelap maka lampu tersebut akan menyala selamat menikmati